Lagi-lagi pinjol berakhir hilangnya nyawa. Siapa bilang kasus yang sedang ramai beberapa saat lalu itu adalah yang pertama kalinya. Kasus yang diduga korban dari pinjaman online ada kami bukan pertama kalinya. Meskipun belum terungkap kebenaran dari kasus ini ada kami pun sudah menjalani pemeriksaan oleh OJK. Tapi intinya benar atau tidak ya kasus seperti ini sangat mungkin terjadi. Apalagi jika sang peminjam meminjam dana tanpa memiliki edukasi yang cukup mengenai utang. Saya akan coba jabarkan kepada Anda sejumlah kasus bunuh diri ulah pinjol. Provinsi yang paling tinggi menggunakan pinjol dan juga resiko jika meminjam tetapi tidak dilunasi. Dalam hidup bak misteri jika tersenggol pinjol. Kita masuk ke slide pertama. Saya punya beberapa kasus bunuh diri yang disebabkan oleh pinjol ya. Salah satunya ya di Februari 2019 supir taksi berinisial Z35 tahun ditemukan tidak bernyawa. Di dalam kamar kos milik temannya di daerah Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan. Pada Februari 2019 itu polisi menyampaikan bahwa ia tewas akibat bunuh diri. Dan polisi menemukan sepucut surat yang diduga ditulis tangan oleh korban. Melalui surat ini korban meminta kepada pihak otoritas jasa keuangan atau OJK dan pihak berwajib untuk memberantas pinjaman online atau pinjol. Yang menurutnya seperti jebakan setan. Ada tulisan seperti ini, wahai para rentenir online kita bertemu nanti di alam sana. Jangan pernah ada yang bayar utang online saya karena hanya saya yang terlibat. Tidak ada orang lain yang terlibat kecuali saya. Itulah kata Z dalam suratnya. Lalu di Oktober 2021, ibu rumah tangga berinisial WPS di Wonogiri, Jawa Tengah 38 tahun. Diduga bunuh diri akibat terlilit utang pinjol pada Oktober 2021. Polisi mengatakan korban membuat surat wasiat yang menyebutkan dirinya berutang di 23 pinjol. Lalu Juli 2022, pria berusia berinisial masuk kami RH 25 tahun ditemukan gantung diri di rumah di Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Juli 2022. Berdasarkan keterangan dari kakak iparnya, korban sempat mengeluhkan utang pinjol belasan juta rupiah. Info terbaru terkait kasus yang belakangan ini sebenarnya viral terkait update pencarian korban pinjol yang diduga dari dilakukan oleh hada kami. Direkturat Resersei Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah menelusuri informasi yang viral terkait adanya seorang ayah yang bunuh diri karena diteror pinjol. Polisi menghubungi admin dari akun X yang menyebarkan informasi tersebut dan diperoleh keterangan bahwa korban merupakan warga asal Sumatera Selatan. Sayangnya pemirsa kalau misalkan saya jabarkan ya semua kasus yang bunuh diri akibat pinjol maka ini akan menjadi seperti program misteri karena semua berakhir bunuh diri. Dengan apapun itu caranya sedih dan naas memang tetapi sampai dengan sekarang memang terlilit utang pinjol masih terus terjadi. Kita masuk ke slide berikutnya. Sepanjang tahun 2023 para peminjam online ini semakin meningkat jumlahnya. Banyak masyarakat melakukan pinjol untuk memenuhi kebutuhan maupun mengikuti gaya hidup. Selain itu gak sedikit juga pemirsa masyarakat yang sengaja menggunakan pinjol ilegal hanya untuk mendapatkan dananya saja tapi gak memiliki niat untuk bisa mengembalikan dana tersebut. Otoritas Jasa Keuangan mencatat kinerja outstanding pembiayaan fintech peer-to-peer lending atau pinjaman online pada Mei 2023 sebesar 51,46 triliun rupiah atau tunggu sebesar 28,11 persen secara year on year. Dari jumlah ini sebesar 38,39 persen merupakan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan penyaluran kepada UMKM perseorangan dan juga badan usaha masing-masing sebesar 15,63 triliun rupiah dan 4,13 triliun rupiah. Nah ini adalah beberapa wilayah nih dengan penggunaan pinjol tertinggi di Indonesia. Ada di tabel ini ya kita mulai dari Jawa kalau di Jawa sendiri dibagi menjadi 6 wilayah yang paling tinggi sampai dengan Juni 2023 ditempati oleh DKI Jakarta ya di 170,592 ribu peminjam. Lalu diikuti oleh Jawa Barat di 162,755 lalu di posisi ketiga diikuti oleh Jawa Timur jadi tiga provinsi ini tiga daerah ini yang berada di wilayah Jawa menjadi wilayah terbesar yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Kita masuk ke slide berikutnya. Di slide berikutnya kalau di wilayah luar Jawa Pemirsa kita akan lihat ya dari Nanggro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung yang paling besar ditempati oleh Sumatera Utara. Kita masuk ke slide berikutnya. Ya ini kita dia seperti yang saya sampaikan tadi ya Pemirsa bahwa jika banyak juga Pemirsa sebenarnya yang melakukan peminjaman online hanya untuk mendapatkan danainya saja. Ya tetapi tidak ada niat untuk mengembalikan. Nah itu sebenarnya Pemirsa yang bahaya. Jadi gimana nih kalau misalkan pinjol Anda tidak bisa Anda lunasi? Nah tentunya ada resikonya. Yang pertama adalah apa? Masuk ke dalam blacklist Flick OJK. Setiap kali mengajukan pinjaman online pasti Anda akan diminta untuk memberikan dokumen data pribadi sebagai syarat kepada pihak fintech. Dokumen tersebut biasanya meliputi KTP, KK, NPWP, akun internet banking dan juga slip gaji. Nah sebenarnya walaupun sederhana syarat ini ternyata bertujuan agar pihak fintech bisa mengetahui identitas diri nasabah. Seperti nama lengkap, alamat rumah, pekerjaan, alamat kantor, nomor kontak orang terdekat dan juga lain sebagainya. Nah jika sampai tidak mampu melunasi cicilan pinjaman online Anda harus bersiap untuk menerima konsekuensi berupa data pribadi dilaporkan ke OJK dan masuk ke dalam daftar hitam layanan pinjaman. Resiko kedua adalah denda serta beban bunga yang terus menumpuk. Ini sudah menjadi rahasia umum jika Anda harus membayar denda keterlambatan saat tidak mampu melunasi cicilan pinjaman online tepat waktu. Dengan sengaja tidak melunasi pinjaman online, beban denda ini akan terus berlangsung dan secara akumulatif membuat utang Anda makin menumpuk. Ditambah dengan beban bunga yang tergolong tinggi. Tidak butuh waktu lama pemirsa jumlah pinjaman online akan membengkak hingga akhirnya resmu mustahil untuk bisa dilunasi. Nah sebagai solusi saat cicilan pinjaman online makin sulit untuk dilunasi Anda dapat mengajukan keringanan bunga atau memperpanjang tenornya. Dengan begitu nominat cicilan akan semakin terjangkau dan lebih mungkin untuk dilunasi hingga tuntas. Jika berdasarkan aturan yang diberlakukan oleh OJK sebenarnya bunga dan denda keterlambatan yang dikenakan maksimal berada di angka 0,8 persen perharinya. Selain itu jumlah denda keterlambatan maksimal yang bisa dikenakan adalah 100 persen dari jumlah pokok pinjaman. Tetapi mengajukan keringanan itu tidak semudah itu dan tidak semua pinjol akan mengizinkan dan memberikan keringanan. Lalu resiko ketiga adalah kejaran debt collector yang meresahkan dan mengganggu kehidupan pribadi. Fintech memiliki prosedur yang sangat ketat namun teratur dalam hal menanggulanginya. Termasuk menanggulangi masalah peminjaman yang mangkir dari tanggung jawab dalam membayar cicilan. Aturan mengenai prosedur penagihan oleh Fintech ini diatur oleh AFPI atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Pada awal proses penagihan nasabah hanya akan diingatkan melalui peson singkat seperti SMS, email maupun telepon. Namun jika masih belum dibayar juga, tim koleksi akan melakukan penagihan ke rumah peminjam atau menghubungi nomor kontak orang terdekatnya. Jika terus berlangsung dalam waktu yang lama, hal ini tentu akan beresiko untuk mengganggu aktivitas sehari-hari Anda dan juga orang terdekat Anda. Serta membuat hidup menjadi tidak senang.